Dan sekarang kita goal yang akan kita dapat apa? Sekarang gini, hari ini kita ada kandialoh. Bulan depan kita akan kandialoh lagi. Bulan depannya lagi kita akan kandialoh lagi. Actionnya kapan, Pak? Actionnya kapan? Jangan terlalu banyak berhitunglah. Jangan berspekulasi untuk kondisi negara yang memang sudah carut marut. Janganlah. Kita sudah dijajah. Dijajah untuk semua lini. Diyudikati, legislati, Meksik Dutup itu sudah dalam cengkraman oligarki. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Tunjukkan kalau warga negara Indonesia itu masih eksis. Mantah bahwa Jakarta itu baik-baik saja. Bukan kandang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kata Bung Hatta. Kata Taliwang. Ya. Bung Hatta bilang bahwa korupsi di Indonesia ini sudah menjadi budaya. Waktu itu banyak orang tidak terima. Sangat ditolak pernyataan itu. Tetapi setelah saya amati realitasnya bagaimana seperti yang diuraikan oleh kawan-kawan tadi atau yang terakhir oleh saudara gigi bagaimana korupsi itu berproses. Jadi saya menjadi yakin bahwa memang korupsi di Indonesia ini sudah jadi budaya. Nah ini persoalan yang harus kita hadapi. Persoalan yang harus kita buktikan oleh generasi yang sekarang. Sebagai tantangan dari pendiri bangsa bahwa korupsi ini tidak benar sebagai budaya. Nah bagaimana wujudnya ya. Lakukan perlawanan budaya juga. Dan itu kita harus makin masif melakukan perlawanan itu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak kita. Peri Yuliantono hanya dengan gerakan masa katanya. Begitu. Ini tiga orang juga sama ini pendapatnya. Tidak bisa lagi dengan kata-kata. Ya kan. Jadi harus ada perlawanan secara masif. Nah yang tidak sabar untuk gerakan masa itu justru kaum emak-emak ini. Coba silakan bicara. Tidak. Silakan bicara tidak. Saya kasih kesempatan 2 menit lah. Biar ada warna dari pertemuan ini. Laki-laki semua di depan ya. Iya ini. Ayo Inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhamat Bapak-Bapak yang ada di depan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sedara dasar saya teman-teman juga. Sepertinya kalau kita menganalisa, Membaca, itu bukan sudah waktunya lagi Pak. Kita sudah harus ekstern. Kami, maaf. Saya ada di Geprak bersama Bumenu. Dan kami ada di Aliansi Rakyat Menggugat. Itu sudah mengadakan aksi lima kali. Maaf untuk Bapak-Bapak. Kami mendahului. Pertama, tanggal 28 Oktober. Kedua, tanggal 10 November. Ketiga, tanggal 18... 18 Desember. Eh, November. 8 Desember. Dan terakhir, 9 Desember. Terakhir, kemarin, tanggal 12 Desember. Yang penuh intrik. Kenapa? Karena kami dikelilingi oleh para aparat. Full aparat dari semua lapisan. Menjadikan. Kenapa? Saya menyingkapi sini nih. Dialog prakonferensi nasional, poros nasional, pemberantasan korupsi. Sekarang, goal yang akan kita ambil, apa? Revolusi! Kalau hanya untuk sekedar berdiskusi, berdialog, menganalisa itu sudah bukan waktunya Pak. Kami! Tidak. Kami, kami... Maaf, ini maya emosi mungkin. Betul, karena kami yang terimbas langsung. Anak-anak kami menjadi taruhannya. Nasib anak-anak kami menjadi taruhan di kemudian hari. Ahlak anak-anak kami yang menjadi insaran mereka. Mereka sekarang dipodohkan. Mereka ahlaknya dihancurkan. Moralnya dihancurkan. Kita sebagai orang tua bisa apa kalau tidak melawan Pak? Satu-satunya jalan ya aksin. Aksi. Tapi sayang, sampai saat ini hanya segelintir orang yang mengerti, paham, bahwa aksi itu perlu saat ini. Entah itu kenapa, mungkin karena banyak pertimbangan, banyak perhitungan, logika matematiknya terlalu banyak. Apalagi, maaf, maaf sekali. Apalagi untuk para tokoh nasional, yang banyak menurut saya, banyak menganalisa, banyak pertimbangan gitu ya. Kalau misalnya Anda-Anda semua yang berada di atas, tidak bisa atau belum bisa, biarlah kami. Biarlah kami yang bergerak Pak. Kami hanya butuh support. Kami hanya butuh support Bapak-Bapak. Itu loh. Nah sekarang kita goal yang akan kita dapat apa? Sekarang gini, hari ini kita ada kandialog. Bulan depan kita akan dikandialog lagi. Bulan depannya lagi kita akan dikandialog lagi. Actionnya kapan Pak? Actionnya kapan? Jangan terlalu banyak berhitunglah. Jangan berspekulasi untuk kondisi negara yang memang sudah carut-marut. Janganlah. Kita sudah dijajah. Dijajah untuk semua lini. Diudikatif, legislatif, eksekutif, sudah dalam cengkraman oligarki. Sudah tidak bisa bergerak lagi. Tidak bisa, Pak. Mau tidak mau, diakui atau tidak, kondisi negara kita memang sudah hancur. Oligarki sudah menguasai semuanya. Mama sudah risau. Dapur mereka sudah kembang kempis. Dompet mereka sudah dipis, apalagi saya. Jujur. Untuk melakukan aksi-aksi, kami tidak ada yang membackingi. Kami dengan engkau sendiri, walau hanya 100 ribu yang ada di dompet kami. Itu untuk apa? Untuk perubahan negara ini. Itu loh. Jadi mohon, Bapak, ini bukan saatnya lagi untuk berretorika. Bukan saatnya lagi untuk bernarasi. Bukan saatnya lagi untuk mengeluarkan banyak setiap menunggu. Ini saatnya go easy. Go action. Tunjukkan kalau Indonesia itu masih ada. Tunjukkan kalau warga negara Indonesia itu masih eksis. Mantah bahwa Jakarta itu baik-baik saja. Bukan kandang korupsi. Mantah lah. Mantah pada dunia. Jakarta itu bukan kandang korupsi loh. Jangan dijadikan cap Jakarta sebagai kandang korupsi. Kami sakit hati. Jujur. Sekarang menyingkapi beberapa isu. Isu korupsi yang besar-besaran demoli BLBI, blablabla, terakhir PCR. Itu dilakukan oleh siapa? Tidak bisa kita berkiri bahwa itu ada di lingkaran rogi garki. Oke. Dua menit lagi ya Pak. Karena tanggal 10 menit lagi. Itu salah satunya. Yang kedua. Sekarang tadi dibicarakan akan kita akan berdiskusi, beraudiensi, berkompromi dengan DPR. Aduh Pak, bukan bersatnya Pak. Pernyataan-pernyataan itu akan masuk ke sampah. Tidak akan didengar sama sekali. Benar. Kemarin saya masuk ke sana dengan berlapis-lapis. Sampai KTP, blablabla, ditanya apa sih? Itu kan gedung kami loh. Itu gedung kami, gedung rakyat. Kami yang membeli. Dan mereka di sana yang kami gaji. Sudah dikasih sinyal cukup, katanya takut melebar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.